Dia kalau nggak percaya, lawan aja di pengadilan. Ternyata begitu di pengadilan, nggak bisa menang yang namanya lawan mafia tanah. Sebab mafia tanah itu begini loh, ini aset 10 miliar. Dia dapet cuma-cuma. Kalau dia disuruh keluar lagi 5 miliar buat segala macem yang penting sukses, dia pasti berani. Sedangkan yang punya yayasan sekolah di sini, ini tanah-tanah dia. Suruh keluar 100 juta aja, dia nggak rela. Karena ini kebenaran, hak dia. Itulah kenapa banyak dari semua takut sama mafia tanah. Kalau pun mereka keluar 9 miliar, mereka masih untung 1 miliar. Kasus mafia tanah beberapa waktu belakangan kembali mencuat ke publik. Berbeda dengan kasus korupsi atau narkoba, kasus mafia tanah bekerja dengan sistem pencurian hak secara paksa dan melanggar hukum. Dan anehnya, meski terbukti salah, hukum seolah tak bisa menjerat para mafia-mafia tanah ini. Daripada penasaran, berikut adalah kasus-kasus mafia tanah di Indonesia. Ada yang meregang nyawa, hingga harus rela kehilangan aset puluhan hektar. Namun sebelum ke videonya, mari klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Sampai dibacok. Sungguh naas nasib Rahman Tuah Nasution, pria berusia 52 tahun itu, harus terluka setelah dibacok dengan parang oleh seorang preman suruhan mafia tanah saat bentrok yang terjadi antara warga dengan preman terkait konflik tanah di Jalan Haji Anif, Kampung Kompak, Desa Sampali, Kecamatan Percut Saituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 3 Mei 2024. Saat kejadian, polisi berhasil menangkap pelaku pembacokan bernama Kamiso, 49 tahun, warga komplek lapangan Dusun 10 Desa Sampali, Kecamatan Percut Saituan, yang merupakan pecatan oknum anggota BRIMOB. Ada pun konflik antara warga dengan mafia tanah ini, secara garis besarnya karena pihak mafia tanah menganggap tanah yang didiami warga itu merupakan milik mereka dengan bukti sertifikat. Sementara para warga juga tak mau kalah dengan menunjukkan bahwa mereka juga memiliki sertifikat tanah dan rutin membayar pajak bumi dan bangunan. Bahkan beberapa warga mengaku kalau mereka sudah tinggal di sana sejak 18 tahun yang lalu. Kalau melihat dari bukti-bukti, sudah jelas bahwa kepemilikan tanah secara sah menjadi milik warga. Mafia Tanah VS Pemerintah Pertengahan Juli lalu, dua kasus mafia tanah terbesar tahun ini berhasil dibongkar kementerian ATRBPN yang digawangi Agus Harimurti Yudhoyono. Tak tanggung-tanggung, lahan sengketa yang berada di Provinsi Jawa Tengah itu memiliki nilai mencapai 3,41 triliun rupiah dengan luas total 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare. Di kasus ini, para mafia tanah menggunakan modus memalsukan akte otentik kepemilikan tanah tentang pengalihan kepemilikan hak tanpa persetujuan pemilik sahnya, sehingga seakan-akan mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris. Untungnya pemerintah cepat tanggap hingga tanah-tanah tersebut berhasil kembali ke pelukan pemerintah. Menariknya, menurut Arief Rahman, yang merupakan ketua Satgas Anti Mafia Tanah, sekaligus Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Kementerian ATR BPN, tersangka yang sejauh ini diketahui dari kasus ini adalah DB 66 tahun, namun ia juga membeberkan fakta bahwa kasus mafia tanah di Gerobokan Jawa Tengah berasal dari berbagai kalangan, seperti pengusaha, pejabat, hingga tokoh intelektual. Menariknya, aset negara berjumlah ratusan hektare tersebut berhasil ditarik pemerintah dari tangan mafia tanah. Seret Oknum Pejabat Mei 2023 lalu, seorang pria bernama Mucin melaporkan kasus sengkata tanah ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, ia merasa tanah miliknya yang berada di Jalan Yosedarso, Jakarta Utara diakui kepemilikannya oleh pihak lain atau mafia tanah. Menurut kuasa hukum korban, Kris Namurti, kasus sengkata tanah tersebut sudah terjadi sejak tahun 2003. Namun baru di tahun 2023 lah, kliennya melaporkan kasus tersebut. Dalam kasus sengkata tanah seluas 4,5 hektare itu, korban dikabarkan mengalami kerugian hingga 1,8 triliun rupiah. Untungnya, pihak kepolisian berhasil meringkus para pelaku yang berinisial MD, YS, TP, dan PS, yang merupakan koordinator substansi penataan pertanahan BPN Jakarta Utara. Di mana saat kasus tersebut, PS menjabat sebagai ketua tim adjudikasi PTSL BPN Jakarta Selatan, dan saat itu ia berperan sebagai aktor intelektual yang memudahkan penerbitan sertifikat tanpa warkah yang benar. Tentunya dari sana ia mendapat bayaran dari pendana atau kelompok mafia tanah tersebut. Serobot tanah warisan Kasus mafia tanah dengan modus yang tak jauh berbeda juga terjadi di Cibitung, Bekasi. Korbannya adalah Asep Abdul Rahman dan Evi Rusminingsih. Kejadian itu terjadi pada tahun 2017. Saat itu tanah milik Asep yang terletak di dua lokasi di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yaitu 29.270 meter di Desa Kertamukti dan 14.580 meter di Desa Muktiwari digusur oleh pihak dari perusahaan pengembang di Cibitung, Bekasi. Setelah diselidiki, pihak pengembang mengaku sudah membeli tanah tersebut dari pria berinisial MBIN SA. Padahal menurut pengakuan Asep, tanah warisan orang tuanya itu tidak pernah dijualnya. Sadar ada yang tak beres, Asep melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi pada 3 Desember 2018. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi berhasil menangkap empat orang tersangka, yaitu MBIN SA, RMT, HPI, dan WAK. Keempatnya memiliki peran yang berbeda. MBIN SA diketahui memalsukan akte jual-beli dibantu tersangka RMT dan HPI. Sementara WAK merupakan direktur utama, sebuah perusahaan pengembang di Cibitung, Bekasi, yang membeli tanah dari akte jual-beli palsu. Sayangnya sampai sekarang, kasus ini terhenti di tengah jalan. Tepatnya pada Februari 2023, pihak pelapor mendapat surat dari Unit 2 Harda Satuan Satres Krimpol Res Metro Bekasi bahwa laporan sudah dihentikan karena tidak cukup bukti. ART Pengkhianat Majikan Tak hanya orang biasa, artis papan atas Nirina Zubir ternyata pernah mengalami hal serupa di mana tanahnya diambil secara ilegal oleh ART ibunya sendiri. Semuanya bermula saat Ibu Nirina Zubir, almarhumah Jud Indria Martini, mempercayakan pengelolaan kos-kosan di Serengseng, Jakarta Barat yang berjumlah lima kamar kepada asisten rumah tangganya, yakni Riri Kasmita dan suaminya. Di tahun 2015, Jud Indira memperlihatkan enam sertifikat yang pajaknya belum dibayarkan dan meminta Riri Kasmita untuk menanyakan pengurusan pembayaran pajak itu tanpa memberikan sertifikat hak milik atau SHM yang asli. Sejak saat itulah timbul niat buruk Riri Kasmita untuk menguasai aset majikannya. Bersama suaminya, Edi Rianto, mereka berhasil mengambil enam SHM milik Jud Indira yang disimpan di dalam koper. Setelah itu diurus oleh Faridah, seorang pejabat pembuat akte tanah atau PPAT. Enam SHM tadi beralih ke pemilikan menjadi milik Riri dan suaminya. Keduanya langsung menggadaikan tiga sertifikat ke bank dan tiga lainnya dijual ke pihak ketiga. Di situ, kasus ini mulai terungkap setelah Nirina dan keluarganya menemukan catatan kuluh kesah almarhumah ibunya tentang hilangnya enam SHM tersebut. Setelah diselidiki, terbongkarlah bahwa pelakunya adalah ART ibunya sendiri. Akibat perbuatannya, Riri Kasmita dan Edi Rianto difonis 13 tahun penjara ditambah denda masing-masing satu miliar rupiah, subsider selama enam bulan kurungan. Sementara pelaku lain yang terdiri dari notaris PPAT Jakarta Barat, yaitu Faridah, Ina Rosalina, dan Erwin Ridwan mendapat fonis yang berbeda-beda. Faidah dan Ina difonis 20 bulan penjara, sementara Erwin diganjar 24 bulan penjara. 25 miliar dibendosari Salah tiga Jawa Tengah juga pernah digemparkan dengan kasus mafia tanah yang mengakibatkan kerugian hingga 25 miliar rupiah. Kejadian bermula pada Juni 2016, salah satu tersangka bernama Doni Iskandar menggunakan identitas palsu bernama Edward Setiadi bersama Nur Waidah mengaku sebagai notaris mewakili tersangka Agus Hartono untuk melakukan transaksi pembelian tanah di Dusun Bendosari. Mereka meminta para pemilik tanah untuk menyerahkan sertifikatnya dengan alasan pengecekan keperluan sertifikat tanah di BPN. Di saat itulah, tanpa izin pemilik tanah, para tersangka melakukan pergantian nama ke pemilikan sebelah sertifikat tersebut menjadi Agus Hartono melalui notaris dan PPAT Ngilmah Hoi Runisa. Setelah itu oleh tersangka Agus Hartono, sertifikat itu dijadikan agunan kredit modal kerja lewat PT Citra Gunaperkasa ke Bank Mandiri Semarang sebesar 25 miliar rupiah. Dua tahun berselang, kredit yang diajukan tersangka Agus macet dan membuat pihak Bank Mandiri mendatangi lokasi tanah yang digunakan sebagai jaminan. Setelah dicek barulah diketahui bahwa PT Citra Gunaperkasa melakukan kredit dengan cara memalsukan SHM milik warga Dusun Bundosari. Artis VS Mafia Meskipun tak seviral kasus Nirina Subir, Ibunda dari artis Kartika Putri ternyata juga pernah menjadi korban mafia tanah pada tahun 2022. Saat itu rumah almarhumah ibunya di Cibubur yang bernilai 10 miliar rupiah digelapkan oleh pihak tak bertanggung jawab dan pelakunya berjumlah 7 orang termasuk orang kepercayaan ibunya yang sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Di mana Kartika Putri enggan membeberkan identitas pelaku yang ternyata mengetahui di mana sertifikat rumah tersebut disimpan. Ringkasnya sertifikat tanah mendiang ibunya itu dijadikan jaminan atas nama Kartika Putri dan kedua saudaranya. Padahal istri dari Habib Hussein itu mengaku tidak sama sekali menggunakan sertifikat rumah mendiang ibunya sebagai jaminan. Namun berdasarkan jejak digital di internet entah tidak diperpanjang atau tidak terbukti yang pasti kasus ini berakhir tanpa penyelesaian yang jelas. Jadi bisa disimpulkan keuntungan yang diraih mafia tanah tak jauh dari uang atau materi baik secara langsung dengan cara menjual aset bajakan atau menggunakannya sebagai agunan untuk melakukan pinjaman ke bank. Kira-kira bagaimana menurut kalian kenapa penanganan mafia tanah ini masih terkesan lamban? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.